Bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Jadi kalian ini tidak percaya Yesus Alhamdulillah, gak usah serius menghadapi mereka Udah lah din, mau hancur berpuluhan din, diam dulu kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa kembali bersama kami, Tukang Nyimak Alhamdulillah, di kesempatan ini kami subuhkan cuplikan diskusi pendeta budi asali fituring Saifuddin Ibrahim Bersama Bang Dalbo dan teman-teman muslim, kami kutif dari Komal Ustadz Alif Channel Di video ini dua pendeta besar ngadak-ngadak gagu dan kaku Di saat menjawab satu pertanyaan dari Bang Dalbo Yaitu, Yesus menanggung kutuk siapa Pak Pendeta? Siapa dulu ada teman pendeta budi asali selamat malam Pak Pendeta mungkin ada yang mau disampaikan Silahkan Pak Saya mau menjawab pertanyaan yang kutuk itu tadi ya Oke Bang silahkan, Pak Taifuddin mute dulu ya Saifuddin mute dulu Saifuddin gak ada ilmunya Diam dulu kau, Saifuddin ya Silahkan Bang Budi asali nanti ditanggapin oleh Bang Dalbo Ya, saya bacakan mulai Galatia pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 ya Oke Bang Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk Hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu artinya mereka mau selamat karena mentaati Taurat Dan itu dikatakan di bawah kutuk Sebab pada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat Jadi mentaati hukum Taurat itu harus sempurna 100% tidak boleh gagal Gagal satu kali saja itu sebab disuruh disebut terkutuk Lalu ayat 11nya dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan dihadapan Allah Karena melakukan hukum Taurat adalah jelas Karena orang yang benar akan hidup oleh iman Jadi melakukan hukum Taurat tidak bisa membuat orang itu dibenarkan Tapi kalau dia beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juhan selamat dia akan dibenarkan Bahwa ayat 12 dalam tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karena lainnya Jadi dengan periman kita akan hidup, hidup kekal ya Lalu ayat 13nya Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutukanlah kita Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kawis salib Kristus memang harus mengalami kematian terkutuk untuk menggantikan kita Karena kita dengan dosa-dosa kita itu terkutuk dihadapan Allah Kalau dia tidak mati melalui kematian yang terkutuk Maka kutuknya itu kita yang menanggungnya Dan kita akan masuk ke tempat yang terkutuk yaitu neraka Pak Pendeta, pertanyaannya Yesus menembus kutuk Kutuk? Kutuk dari siapa? Jadi itu pertanyaannya Semua orang berdosa dikutuk oleh Tuhan Dia yang mendalilkan, beliau yang mendalilkan Karena disini saya kan membawa narasi Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat Pertanyaan saya, kutuk apa yang ditepus oleh Yesus? Semua manusia berdosa itu kan terkutuk Nah Yesus menembus kutuk itu Dia memikul kutuk itu Makanya dia harus mati melalui kematian terkutuk Dan kematian terkutuk itu salib Kalau bukan salib di rajan dan bagainya itu bukan kematian terkutuk Jadi harus mati melalui kematian terkutuk Untuk bisa menembus kita dari kutuk hukum Taurat tadi Dimana manusia Adam terkutuk? Dalam perjanjang lama Semua disini dikatakan semua yang berdosa itu terkutuk ya Coba lihat lagi ayat 10 bagian D ya Galatia 3 ayat 10 bagian D ya Terkutuklah orang yang tidak setia Melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat Jadi kalau bisa setia melakukan segala sesuatu Berarti taat secara sempurna baru tidak terkutuk Tapi ada dosa satu saja Saya bertanya Pak Pendeta Saya bertanya Yesus ini menembus kutukan siapa? Kutuk dari Tuhan kepada manusia yang berdosa Tiga empat belas Lalu berbirmanglah Tuhan Allah kepada ular itu Karena engkau berbuat demikian Terkutuklah engkau Iblis yang dikutuk Iblisnya dikutuk tanahnya juga dikutuk semuanya dikutuk Pokoknya sejak masuk dalam dosa masuk dalam dunia semua dikutuk Iya termasuk Iblis yang ditebus Iblis tidak ditebus Nah Iblis yang terkutuk disitu Pak Yang dibicarakan di Galatia 3 Ini manusia bukan seta Bukan malaikat yang jatuh Iya Yesus ini menembus kutukan apa? Kalau memang hukum Taurat itu adalah kutukan Bagaimana mungkin Yesus mengatakan Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menedakan hukum Taurat Atau kita para nabi Aku tidak datang bukan untuk menedakannya Melainkan untuk menggenapinya Lalu di dalam Yohannes 5 44 Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang akan menerima Menerima hormat seorang dari yang lain Dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mendakwa kamu dihadapan Bapak Yang mendakwa kamu adalah Musa Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang kutulisnya Bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan Jadi Yesus ini tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah kutukan Melainkan dia menyatakan di sini Di dalam Matius 5, 17 dan seterusnya Tadi 5, 17 ya Sekarang 18 saya bacakan Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya Sebelum lanyap langit dan bumi Ini satu iota atau satu titik pun Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Sebelum semuanya terjadi Nah siapa yang membatalkan? Paulus Sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat Dengan segala perintah dan ketentuannya Apa tujuannya? Supaya Yesus menjadi Tuhan Sesuai yang tertulis di dalam Roma 14, nomor 9 Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali Supaya ia menjadi Tuhan Lalu kalau kita mengatakan hukum Taurat itu adalah hukum kutukan Di mana tercatat? Yesus sendirian mengatakan Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menedakan hukum Taurat Atau kita para nabi? Tidak Jadi tidak ada narasi Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah hukum kutukan Melayangkan perkatan Paulus Pelanggaran terhukum Taurat itu menyebabkan orangnya dikutuk Bukan hukum Tauratnya yang terkutuk Nah disini pak Kristus telah menembus kita dari kutub hukum Taurat Jangan dijawab serius karena Tepat Silakan pak-tepat Tiga-tiga jika belas direnungkan itu Saya sudah ditembus oleh Kristus Saya sudah tidak adot hope Saya sudah bertanya kepada Bapak Begini Pak, direnungkan Ayat ini, Kristus telah menembus Kita dari kutuk hukum Taurat Gak usah direnungkan, saya sudah Khusbahkan teks itu Kalau kamu tidak percaya Kristus Kamu tetap di bawah kutuk dan kamu Akhirnya masuk tempat terkutuk yaitu neraka Tapi kalau kamu percaya kepada Kristus Selamat kutuknya dicaput Maka kamu jadi orang diberkati Sedangkan Taurat itu Tidak cuma satu orang Semua orang di dunia Yang tidak percaya Kristus Itu tetap di bawah kutuk Siapa yang bilang Diulangan 33 nomor 4 Diulangan 33 nomor 4 Kalau memang itu Untuk orang Israel saja Lalu kenapa Di dalam perjanjian baru Para rasul dan sebagainya mengutip Dari perjanjian lama dan ditujukan Kepada orang-orang yang non-Israel Atau non-Yahudi Sangat banyak kutipan dari perjanjian lama Ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi Di dalam perjanjian baru Dan itu membuktikan bahwa perjanjian lama Maupun perjanjian baru berlaku untuk semua orang Itu kan buatan Paulus Pak Nah diulangan 33 nomor 1 Musa telah mengintakan Hukum Taurat kepada kita Tunggu dulu Suatu milik bagi jemaah Yaakub Jadi kitab Taurat itu untuk Yaakub Lalu Yesus Kamu nangjawab pertanyaan saya Kamu nangjawab pertanyaan saya Dari mana Jadi kenapa perjanjian baru mengutip perjanjian lama Lalu menunjukkan kepada orang-orang non-Yahudi Saya membaca dalil Pak Ya Yang melakukan Ya saya juga pakai dalil Saya pakai perjanjian baru Tunggu dulu Tunggu dulu Iya iya tunggu dulu Di dalam ini ini Satu perikop ini Kesaksian Yesus tentang dirinya Ya Yohanes 5 19 Sampai 47 Direnunkan itu Di sini jelas Ya Kalau Anda mendudukkan Mengatakan Yesus itu Tuhan Sanjur selamat Di dalam Yohanes 5 24 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa Mendengarkan perkataanku Dan percaya kepada Dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan tidak turuk dihukum Sebab Ia sudah pindah dalam Dari dalam maut Kedalam hidup Aku berkata kepadamu Sesungguhnya saatnya akan tiba Jadi Yesus ini untuk mendapatkan hidup yang kekal Kita harus mendudukkan Yesus itu adalah Utusan dari Bapak Nah Dia mentuhankan Yesus orang-orang yang tidak dikenal Tetapi yang mendakwa mereka adalah Musa Ayatnya ada Dalil Di Yohanes 5 45 sampai 47 Apa katanya di situ? Jangan kamu menyangka bahwa Aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak Ini pernyataan Yesus Yang mendakwa kamu adalah Musa Yaitu Musa yang kepadanya Kamu menaruh pengharapanmu Tetapi Jika kamu Jikalau kamu Tidak percaya akan apa yang ditulisnya Bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Jadi kalian ini tidak percaya Yesus Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5.17 Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang untuk mendedakan hukum Taurat Atau kita para nabi Anda membatalkan Berdasarkan Pernyataan Paulus di Epepsus 2.15 Apa katanya? Sebab dengan matinya Sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat Dengan segala perintah dan ketentuannya Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjadikan Supaya Yesus menjadi Tuhan Bagaimana loncet terus Bagaimana Kamu comok-comok ayam tidak garu-garuan Bagaimana Tidak punya ilmu Padiam Jangan comok-comok ayam tidak garu-garuan Jangan dengarkan Saya memberikan Jangan kemampuan saya berikan datar Diam, 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 diam Diam, diam, diam Tolong, diam, diam Satu-satulah 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 Satu perikop Saya memberikan kepada saudara Di sini satu perikop saya bawa Saya ulas Saya uraikan satu per satu Di dalam Yohanes 5.19 Dengan judul perikop Kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri Silahkan Anda bantah Yang mentuhankan Yesus Tidak dikenal oleh Yesus Dianggap melakukan jahatan Kamu mau dengar ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus Allah Silahkan silahkan Di saya 9 ayat yang kelima Yohanes 1 ayat yang pertama Yohanes 1 ayat yang ke-18 Pak Medeta Pak Medeta Ijin dibaca Sebagaimana saya mengurekan Satu-satu ayat-ayat Tidak di depan komputer Tidak di depan komputer Tidak di depan komputer Tidak usah serius menghadapi mereka Tidak usah serius MOtan Tidak usah siap Demikian sahabat cuplikan diskusi Saifuddin Ibrahim fituring Pendeta Budi Asali bersama teman-teman muslim Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Salam satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh